Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat Bapak Ibu Di sini saya mendapatkan kesempatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang Untuk mengikuti kegiatan Penyusunan Praktik Baik Dan Video Praktik Baik Untuk GTK Hebat Tahun 2024 Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPGB Jawa Tengah Dan di sini saya akan berbagi Materi tentang Menyusun Tulisan Untuk GTK Inovatif dan GTK Dedikatif Di sini Bapak Ibu perlu ketahui Bahwa di Hari Guru Nasional Tahun 2024 nanti kita akan ada Jambore GTK Hebat Di mana ada 3 jenis Yang nanti di Bisa diikuti oleh Bapak Ibu semua Yaitu GTK Inovatif Dan GTK Dedikatif Serta ada Komunitas Belajar Inspiratif Untuk kali ini kita langsung saja Katanya dengan menyusun tulisan Untuk di Lombakan Dalam GTK Inovatif dan Dedikatif Tahun 2024 ini Nah di sini Bapak Ibu perlu mengetahui Bahwa ada aspek Penulisan naskah Praktik Baik Yang perlu diketahui Yang pertama Naskah Praktik Baik yang Bapak Ibu buat Itu tentu harus Orisinal Karena dari sisi Originalitas Nanti Bapak Ibu akan Menjadi Faktor yang dinilai Dimana Originalitas itu Diartikan bahwa Karya dari Bapak Ibu Merupakan karya asli penerapan nyata Disatuan pendidikannya Terkait dengan konten yang dibeli Dan sesuai dengan Tusi nya Tusi itu Tugas pokok dan fungsi nya Nah ini nanti Bapak Ibu bisa melihat video Saya sebelumnya Bahwa ada 24 kategori Yang nanti Bisa diikuti Berdasarkan tugas pokok dan fungsi nya Ini sesuai dengan profesi Bapak Ibu Masing-masing Nah kemudian yang B Itu memiliki alur cerita Dalam naskah yang Divisualisasikan dalam video Secara terstruktur Menarik dan menyenangkan Jadi disini Kita harus bisa membuat Naskah Praktik Baik Yang kemudian dituangkan Dalam bentuk video Kemudian yang kedua Bapak Ibu Aspek yang dinilai adalah Dari aspek kebaruan Bahwa Bapak Ibu Harus bisa menghadirkan ide Pendekatan Strategi Metode baru Untuk penyelesaian masalah Pemenuhan kebutuhan Pengembangan kualitas layanan Yaitu pembelajaran Atau satuan pendidikan Kemudian yang kedua Menciptakan budaya satuan pendidikan Yang menginspirasi orang lain Untuk mengembangkan diri Sementara itu yang C Adalah capaian prestasi Satuan pendidikan Secara Berkelanjutan Itu dari aspek Kebaruan Sementara itu Di aspek yang ketiga Yaitu Kebermanfaatan Bapak Ibu Perlu Untuk melihat Dari sisi efisiensi Efektivitas Serta dampak Dan Keberlanjutan Efisiensi Artinya Bahwa praktik baik Yang dilakukan oleh Bapak Ibu Itu mampu Mencapai tujuan Nah ini Nah Tujuan itu Diupayakan Dengan Biaya Waktu Dan Atau sumber daya Yang dimiliki oleh Satuan pendidikan Sementara itu Kalau efektivitas Bapak Ibu Praktik baik Yang dilakukan Dapat mencapai Tujuan Jadi perbedaannya Antara efektif Dan efisien Itu terletak pada Pemanfaatan Sumber daya Dikatakan efisien Ketika Pencapaian Tujuan itu Memang benar-benar Menggunakan Biaya Waktu Dan sumber daya Yang dimiliki oleh Sekolah Kemudian Yang dampak Keberlanjutan Bahwa disini Ada kesesuaian Keperterimaan Dan dukungan Dari pemangku Kepentingan Dalam rangka Membangun ekosistem Satuan pendidikan Yang dicita-citakan Dan Aspek yang terakhir Ternyata Di GTK Inovatif Itu ada Aspek digitalisasi Juga Bahwa disini Praktik baik Itu menggunakan Teknologi digital Misalnya Menggunakan AI Virtual reality Augmented reality Dan lain sebagainya Nah ini menjadi Aspek yang Dimilai Di aspek yang keempat Nah Setelah aspek Kita akan membahas Tentang Tata tulis Layout Dan daftar isi Bapak Ibu Nah disini Panjang naskah minimal Yang dipersyaratkan Adalah 1500 kata Dan maksimal 2000 kata Atau Kisaran 6-8 Halaman Bapak Ibu Kemudian naskah itu Harus diketik rapi Diketik rapi Dalam format word Dan layout Kertasnya Berukuran A4 Marginnya Untuk kiri Dan atas Adalah 4 cm Sementara Kanan Dan bawah Masing-masing 3 cm Jenis huruf TMS Senior roman 12 poin Dan jarak Antar baris 1,5 Nah ini adalah naskah yang umum ya Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu dipenuhi Ditambah dengan gaya penulisannya bebas Tetapi Disini Perlu diperhatikan Bahwa Bapak Ibu harus menggunakan kalimat efektif Sesuai dengan ejaan yang disempurnakan Edisi 5 Bapak Ibu bisa Men-download EJD edisi 5 Ini di Google Itu banyak sekali Kemudian jangan lupa ada koherensi Antar kalimat dan paragraf Jadi jangan sampai ada kalimat atau paragraf yang rumpang Alias tidak nyambung Bapak Ibu Nah terkait dengan struktur Bapak Ibu Nah naskah itu paling tidak terdiri dari 4 Yang pertama itu adalah identitas Dimana identitas menguat judul, nama lengkap, sekolah, email Dan yang kedua itu ditulis pendahuluan Tiga isi Dan yang terakhir adalah penutup Nah dan yang ditekankan oleh Bapak Ibu yang menjadi narasumber Yaitu yang tahun kemarin menjadi juri di BBGB Jawa Tengah Itu dijelaskan bahwa naskah praktik baik itu harus relevan Dan menjelaskan video yang diunggah Dan yang paling penting lagi Hindari penggunaan kata akan Tapi gunakan kata telah Karena kalau akan itu berarti Belum dilaksanakan Tapi kalau telah itu berarti praktik baik Panjenengan itu sudah dipelaksanakan Bapak Ibu Lanjut disini di bab yang pertama Yaitu pendahuluan Disini ada rasional Pemilihan topik dan judul secara umum Nah topik ini Bapak Ibu bisa melihat juga di video saya sebelumnya Saya sudah menjelaskan Katanya dengan topik yang bisa diambil di kategori GTK inovatif dan GTK dedikatif Kemudian yang kedua ada tujuan pelaksanaan Kegiatan Bapak Ibu Ini di pendahuluan Selanjutnya di bagian isi Itu harus menggunakan Model penulisan best practice star Star itu singkatan Bapak Ibu S yang pertama itu adalah ini Situasi Yang kedua ini tantangan Yang ketiga itu aksi Yang R itu adalah refleksi Di slide ini Nah saya akan menyampaikan Kaitannya dengan situasi dulu Bahwa disini Bapak Ibu perlu menjelaskan Kondisi yang terjadi Sebelum praktek baik itu dilakukan Nah akan lebih baik Dan akan lebih kuat Kalau bersumber dari Rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu Dan di evaluasi diri sekolah Dan kemudian yang kedua Tuliskan mengapa praktek baik ini penting Ini urgensinya Dan apa yang menjadi peran tanggung jawab Bapak Ibu dalam praktek ini Posisi Bapak Ibu sudah harus jelas dulu Posisinya sebagai apa Dan yang bagian yang kedua Di metode star itu adalah tantangan Bapak Ibu Bapak Ibu perlu menuliskan tantangan Ketika Bapak Ibu mengusahakan praktek baik ini Jadi disini Bapak Ibu tantangan-tantangan tersebut silahkan dituliskan Dan nanti Bapak Ibu perlu memperjelas juga Kaitannya dengan siapa saja Yang bisa terlibat dalam kegiatan praktek baik ini Atau yang sudah terlibat dalam praktek baik ini Kita lanjut ke aksi Bapak Ibu Disini aksinya itu berupa Sinopsis konten video Jadi Bapak Ibu perlu menuliskan langkah-langkah Ketika menghadapi tantangan Kemudian menuliskan juga strategi yang digunakan Dan bagaimana pelaksanaannya Dan yang wajib juga adalah aktor Atau siapa yang terlibat Dan yang terakhir adalah sumber daya Yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini Ini menjadi penting ketika Bapak Ibu nanti menjelaskan Aksi yang Bapak Ibu lakukan Dan yang R Bapak Ibu Nah yang R ini adalah refleksi Bapak Ibu Disini refleksi adalah Menuliskan tentang dampak dari Aksi yang sudah Bapak Ibu lakukan Ingat ini adalah dampak Dampaknya itu bisa diwujudkan Pengukurannya dalam bentuk hasil survei Bisa juga dengan hasil wawancara Jadi disini Bapak Ibu Bapak Ibu bisa melakukan wawancara Kepada orang-orang yang terdampak Dan refleksi itu juga bisa dilakukan Dengan cara berbagi praktik baik Dengan pendidik dan tenaga pendidikan lainnya Kemudian praktik baik ini Dirasakan oleh warga Satuan pendidikan Ataupun masyarakat secara luas Dan disini praktik baik itu Menciptakan suatu keharmonisan Jangan sampai adanya praktik baik itu Malah membuat situasi sekolah Tidak kondusif Kemudian Bapak Ibu Pendidik dan tenaga pendidikan Melalui dampak pada tingkat satuan pendidikan Atau kecamatan, kabupaten, kota, provinsi Atau nasional Dan disini menjadi rujukan inspirasi Bagi pendidik dan tenaga pendidikan lainnya Jadi Bapak Ibu bisa Menampilkan wawancara-wawancara dari luar Itu sangat-sangat baik Nah disini Bapak Ibu perlu menuliskan Efektivitas dan ketidak efektifan Kenapa data capaian praktik pendidik Catatan capaian praktik baik yang dilakukan Bapak Ibu itu belum tercapai Tapi ketika menjelaskan tidak efektif Bapak Ibu juga perlu memberikan analisanya Ini direfleksi Nah lanjutannya adalah Bapak Ibu perlu menuliskan respon dari orang lain terkait praktik yang dilakukan Nah ini survei Sekali lagi ini survei Yang disurvei siapa? Yang menjadi sasaran praktik baik Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu menuliskan faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan Ini yang dibahas di selat sebelumnya itu tadi Dan yang paling penting juga ada keberlanjutan Apakah praktik baik ini dapat dukungan Dari warga sekolah, masyarakat, pemerintah Kemudian dapat digunakan berkali-kali atau tidak Kemudian bisa ditiru oleh pihak lain atau tidak Disini aspek replikasi itu sangat penting Dan yang terakhir Bapak Ibu perlu Apakah praktik baik ini bisa dimodifikasi oleh pihak-pihak lain Nah yang terakhir Bapak Ibu Bapak Ibu perlu juga menuliskan Dimana saja Bapak Ibu sudah mendesaminasikan praktik baik itu Bisa digunakan di desaminasikan oleh media sosial Artikel jurnal, youtube, dan lain-lain Nah disini perlu sertakan bukti pendukung untuk membuat tulisan Misal foto, videonya itu dibuat link Agar nanti tidak melebihi ukuran 6-8 halaman Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Kita kembali ke isi Nah ini adalah contoh penulisan aksinya Bapak Ibu Jadi tadi ada langkah-langkah yang memuat rencana Memuat pelaksanaan aksi Kemudian memuat evaluasi Nah contoh evaluasi itu Kita bisa menggunakan Instrumen dampak pelaksanaan kegiatan praktik baik Nah ini sudah ada contohnya Bapak Ibu Contoh instrumennya Ini mulai dari putir-putir pernyataan Yang nanti diisi oleh sasaran praktik baik itu Mereka mengisi sangat setuju Setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju Ini ada Bapak Ibu Ini contohnya di slide bisa Bapak Ibu Modifikasi Nah kalau yang ini Instrumen respon pelaksanaan kegiatan praktik baik Nah ini Bapak Ibu Ini dampak Kalau yang ini adalah respon Ini lebih untuk mengukur perasaan Mengukur tanggapan Dari sasaran-sasaran praktik baik Dari Bapak Ibu Semuanya Nah dan yang terakhir Bapak Ibu Bapak Ibu perlu menguat Adanya penutup Nah ini seperti biasa Adanya simpulan Rekomendasi Dan daftar pustaka Daftar pustaka ini tidak wajib Sekali lagi ini Kalau ada Untuk rekomendasinya adalah Saran Dukungan yang terutupan Dan evaluasi Tindak lanjut Sekali lagi Mohon Pada saat menulis Cermati indikator Penilaian Bapak Ibu Nah itu Dan Ini yang menjadi penutup Bagi kita semua Ketika Bapak Ibu Ingin menyusun praktik baik Di kategori GTK Inovatif Dan GTK Dedikatif Nanti di video selanjutnya Saya akan membahas tentang Menyusun tulisan Untuk komunitas belajar Nah Saya juga ingin menunjukkan Sebenarnya Kaitannya dengan Judul yang mungkin Nanti bisa diambil oleh Bapak Ibu Terkait dengan Tulisan Untuk GTK Inovatif Atau GTK Dedikatif Itu ada beberapa Judul Yang bisa Bapak Ibu Contoh Nah ini Bapak Ibu Ini contoh Topik dan judul Misalnya Bapak Ibu mengambil Topik tentang Pembelajaran diferensiasi Nah Mereka nanti Bisa ambil judul ini Pembelajaran Berdiferensiasi Gaya belajar Untuk meningkatkan Pemahaman siswa Di kelas 5 Kedama permatematika Bisa juga Di kepemimpinan Pembelajaran Oh Kepemimpinan itu Ada kepemimpinan Transformasional Kemudian Kalau dia Pendampingan Dan pembinaan Pengawas sekolah Ini bagi pengawas Ini bisa berupa Pendampingan Intensif IKM Bisa juga Inovasi layanan Atomisasi sekolah Itu judulnya Inovasi Digitalisasi Atomisasi sekolah Untuk meningkatkan Efisiensi pelayanan Dan pengelolaan Data di SMA Cahaya Ini adalah Contoh-contoh Yang sifatnya Umum Bapak Ibu Sudah disesuaikan Dengan Topik yang Ada Di GTK Inovatif Atau GTK Dedikatif Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Bapak Ibu Sudah mengimak Video ini Ini merupakan Hasil Dari Pengarahan Yang dilakukan BPPGP Jawa Tengah Kepada Perwakilan Guru dan Tenaga Pendidikan Dali Kabupaten Kota Sejawa Tengah Terima kasih Sampai jumpa Di Hari Guru Nasional Tahun 2024 Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa